Episode 435B, Ye Chen mengangguk, melihat bahwa masih tidak ada tanda-tanda Liu Man Xiong di antara orang-orang yang berdiri di luar mobil, dia merasa sedikit kecewa di hatinya tanpa sadar. Tapi dia tidak bertanya lagi pada Liu Jiahui, dia berkata, Tuan Liu, ini sudah larut, ayo masuk ke mobil dan pergi. Liu Jiahui melihat waktu dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, ada yang tidak beres dengan gadis Man Xiong ini dan dia tidak bisa menelepon. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan mencobanya. Setelah itu, Liu Jiahui mengeluarkan telepon dan hendak menelepon ketika dia mendengar suara Liu Man Xiong berdering tidak jauh, ayah. Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan saat dia melihat Liu Man Xiong, kekecewaan yang tak terkendali di hatinya menghilang dalam sekejap. Jika dia tidak dapat melihat Liu Man Xiong lagi sebelum meninggalkan pulau Hong Kong hari ini, dia pasti akan memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Pada saat ini, Liu Jiahui juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Liu Man Xiong. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dari mana saja kamu. Semua orang menunggumu, dan kamu bahkan tidak menelepon, saya. Liu Man Xiong berkata dengan terengah-engah, seorang saudari yang baik baru saja kembali dari Jepang. Saya memintanya untuk membantu saya membawa beberapa barang. Jadi, jadi saya datang untuk menemukannya terlebih dahulu. Saya mengambilnya. Sebagai alhasil, pesawatnya delay, saya baru dapat barang-barang saya, saya buru-buru, saya lari jauh-jauh, dan saya bahkan tidak repot-repot melihat ponsel saya. Setelah mengatakan itu, Liu Man Xiong datang ke Liu Jiahui, memandang Ye Chen dan Fei Kexin, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Ye dan Nona Fei, karena membuat kalian berdua menunggu. Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, kami baru saja tiba, dan kami tidak terburu-buru. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Liu Man Xiong membawa sebuah kotak seukuran tas kerja, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Man Xiong, apa yang kamu pegang? Kelihatannya cukup berat, Liu Man Xiong melihat kotak di tangannya, dan tidak bisa tidak melihat Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan sedikit malu-malu, ini adalah hadiah kecil yang saya beli dari Jepang untuk Tuan Ye. Setelah itu, dia mengangkat kotak di depan Ye Chen dengan kedua tangan, dan berkata dengan penuh harap, Tuan Ye, ini adalah hadiah untukmu, tolong jangan menyukainya. Ye Chen tidak berpikir bahwa Liu Man Xiong secara khusus menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Melihat ekspresi antisipasinya, Ye Chen tidak menunjukkan rasa hormat kepada Liu Man Xiong, dan berterima kasih padanya, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada nona Man Xiong atas kebaikannya. Petik 2 Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu, tidak berpikir bahwa kotak itu berat dan berat. Melihat dia menerimanya, Liu Man Xiong tersenyum manis, dan mengingat sesuatu, dan kemudian dengan cepat memerintahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ye, tolong buka hadiah ini setelah Anda naik pesawat. Ye Chen setuju, oke. Fei Kexin disamping bertanya dengan sengaja, Man Xiong, apakah Anda hanya menyiapkan hadiah untuk Tuan Ye? Ini sedikit lebih penting daripada teman. Liu Man Xiong langsung malu dan malu, dan berkata dengan malu, maaf, Nona Fei, saya tidak sengaja melihat hadiah ini di situs web kemarin, dan hanya ada satu, jadi saya meminta seorang teman untuk membelinya dan membawanya. Aku pasti akan menyiapkan hadiahmu untukmu ketika aku kembali. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, aku hanya menggodamu dan bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, biarkan Man Xiong membawa mobil bersamamu, aku akan segera terbang 12 jam denganmu, jadi aku tidak akan merampoknya sendirian denganmu sekarang. Sudah waktunya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.